Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Zainur Setiawan Saya nanti akan mengajar MAPEL TIK untuk kalian ya Jadi disini kita akan belajar mengenai strategi belajar daring untuk siswa di SMP Negeri 1, Marco Yoso Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu belajar daring dan lain sebagainya Kalian harus paham dulu, daring itu apa Jadi daring itu merupakan singkatan dari dalam jaringan Sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet Artinya ketika kalian punya gadget atau hp kemudian sudah terkoneksi internet Kalian itu artinya sudah bisa daring Jadi besok-besok lagi jangan ada yang tanya Pak, saya tidak bisa online, online itu apa? Daring itu apa? Kalian disini setelah dipahamkan seperti ini sudah paham bahwa daring itu dengan online artinya ya sama Ketika kalian sudah terkoneksi dengan internet itu artinya kalian sudah bisa daring atau online Nah, dalam artian ini kalian sudah clear, sudah paham pembelajaran daring atau daring itu apa sudah paham Baik Dalam menghadapi covid-19 Kalian dituntut untuk siap Belajar online atau belajar daring Siap tidak siap, ya harus siap Maka dari itu kalian harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan alatnya apa saja yang dipergunakan untuk pembelajaran daring Nah, kemudian alatnya apa saja? Perhatikan slide berikutnya Baik Beberapa alat atau apa saja yang perlu dipersiapkan dalam belajar daring Yang pertama Untuk belajar daring Kalian harus memiliki hp atau laptop yang memiliki jaringan internet Ya Artinya kalau punya hp atau laptop, kok tidak terkoneksi internet? Ya percuma Artinya Siapkan hp atau laptop, kemudian kuota ya Kalau yang pakai kuota, kuota Kalau yang pakai wifi, ya pakai wifi Kemudian yang kedua Install aplikasi pembelajaran Sesuai dengan yang digunakan oleh guru MAPL masing-masing Nanti di poin berikutnya akan saya jelaskan Apa saja yang perlu di install Kemudian yang ketiga Kalian harus punya email Gini Sebagian besar kalian sudah punya email Rata-rata sudah punya email Ketika punya hp, gadget, android, ios atau apapun itu Kalian sudah punya email yang digunakan untuk mendaftar di awal Tapi Untuk penggunaan belajar daring Kalian harus membuat email lagi Email baru Atas nama kalian sendiri Supaya nanti Bapak Ibu Guru tidak bingung Si X ini namanya kok begini siapa gitu Misalkan menggunakan nama singkatan Itu kan Bapak Ibu Guru bingung Maka dari itu Kalian harus punya email yang menggunakan nama kalian sendiri Nanti akan saya pandu untuk membuat email baru Kemudian yang keempat Kalian harus menginstall aplikasi Google Classroom Ini yang utama Kemudian yang kedua WPS WPS ini digunakan untuk membaca PDF Jadi PDF itu misalkan baca e-book, buku digital Katakanlah Itu bacaannya lewat WPS Atau boleh menggunakan PDF reader Boleh Kemudian yang ketiga Kalian harus paham kuisis Nanti silakan dicari-cari kuisis itu apa Cara menggunakannya bagaimana Nanti akan saya jelaskan hanya singkat saja Kemudian yang keempat Kalian harus bisa menggunakan Google Form Google Form ini penting karena Setiap evaluasi atau tes Kita biasanya menggunakan Google Form Kemudian yang kelima Nah ini yang penting Ketika kalian punya semua alat itu Punya HP, punya internet Kemudian sudah menginstall aplikasi Tapi kalau kalian tidak punya keinginan untuk belajar Ya percuma Artinya yang terakhir ini Jangan malas gerak untuk membaca Untuk mencari literasi sumber belajar secara daring Ini penting Nah kalau punya keinginan seperti itu Nanti belajar ini akan berjalan dengan lancar Itu yang paling penting Dan yang harus kalian perhatikan Intinya prinsip dalam belajar daring ini Disiapkan alatnya Kemudian diterapkan ilmu dan aplikasinya Dan mampu memanfaatkan aplikasi yang kalian punya Itu yang penting Nah setelah itu Tadi sudah saya jelaskan beberapa aplikasi yang harus kalian gunakan Yang terpenting nanti Kalian perhatikan tutorial Video tutorial yang saya buat Itu diperhatikan baik-baik Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan Selamat untuk Siswa calon peserta didik NSEmen Negeri 1 Margo Yoso Sukses untuk MPLS nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta MPLS tahun 2020 Disini saya akan memberikan kalian Tutorial bagaimana Cara menginstall dan menggunakan Google Classroom Baik Yang pertama Kalian harus membuka Play Store Nah setelah itu Silahkan cari Google Classroom Google Classroom Nah disini sudah ada Oke Setelah itu Klik install Baik Setelah terinstall Silahkan kalian langsung Buka aplikasi tersebut Nah Oke Sekarang kalian sudah menginstall Google Classroom Google Classroom siap digunakan Nah Syarat pertama Setelah kalian memiliki Google Classroom Kalian harus punya email Nah berkaitan dengan email Silahkan kalian nanti searching sendiri Biasanya untuk HP Android itu sudah ada emailnya Silahkan kalian buka email kalian Dipilih salah satu Baik Nah Setelah kalian punya email Kemudian login ke Google Classroom Kalian harus gabung ke kelas Biasanya nanti Bapak ibu guru ketika ingin memasukkan kalian ke kelas tertentu Contoh Misalkan Kelas PKN Kalian harus gabung ke kelas PKN Caranya bagaimana Di bagian layar kalian Bagian atas Kanan atas Itu ada tanda plus Kalian klik disitu Nah disitu ada pilihan Gabung ke kelas Atau buat kelas Nah Kalian pilih yang gabung ke kelas Oke Setelah itu Nanti kalian akan dikasih kode Dari bapak ibu guru Dimasukkan kodenya Nanti kalian otomatis Sudah masuk ke Google Classroom Dan gabung ke kelas yang Bersangkutan Baik itu Adalah tutorial untuk Install Kemudian gabung ke kelas di Google Classroom Untuk yang lain Nanti Kita akan Saya akan kasih Tutorial selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah setelah kalian menginstall Google Classroom Kemudian kalian kan harus gabung kelas Nah cara gabung kelas Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan Ini kita coba untuk masuk ke kelas MPLS Sepen sama 2020 Ini hanya kelas Udi coba saja Ini saya sudah dikasih Kodenya Tinggal memasukkan Kodenya F7 Nah setelah kalian memasukkan kode yang dikasih oleh bapak ibu guru Kalian tinggal memasukkan Setelah itu klik gabung Nah ini Kalau sudah seperti ini Artinya Kalian sudah gabung ke kelas yang Diinginkan Atau dari kelas bapak ibu guru Dari grup kelas yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru Nah nanti di Google Classroom Disitu ada tugas kemudian ada absen Kemudian ada apa namanya materi Semuanya akan disampaikan secara daring lewat grup ini Disini contoh ini sudah ada tugas Pengetahuan tentang COVID-19 Terus ada absensi Absensi ini nanti kalian akan absen setiap hari Jadi setiap hari pagi Sebelum memulai pembelajaran Kalian absennya lewat Google Classroom Di mapel Masing-masing Misalkan di mapel TIK Berarti kalian absennya ya di mapel TIK itu di Google Classroom Begitu ya Baik sekarang kita lanjutkan Setelah kalian masuk Kemudian sekarang saya kasih tahu caranya absen bagaimana Nah nanti kalau kalian sudah punya Google Classroom Kalian bisa absen lewat situ Caranya Kamu klik absensi kelas Setelah itu Disitu ada pilihan hadir hanya itu saja Diklik Setelah itu serahkan Kirim Nah Kalau sudah dikirim berarti kalian sudah absen hari itu Begitu Itu adalah tutorial Bagaimana cara gabung ke kelas Kemudian cara absensi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial berikutnya yaitu Kalian harus punya email Tadi di awal Sudah saya sampaikan bahwa Untuk pembelajaran daring Syarat utamanya kalian harus punya email Dan itu Emailnya harus menggunakan nama kalian sendiri Nah Saya sarankan kalian semua nanti membuat email baru Oke Langkah-langkahnya Yang pertama Kalian harus membuka Gmail Biasanya Semua HP Android Itu sudah ada Gmail bawaan dari HP Nah itu silahkan kalian buka Nah setelah terbuka Lihat di pojok kanan atas Di sana ada Logo akun Nah itu kalian klik Nah akan muncul menu seperti ini Kalian pilih Tambahkan akun lainnya Diklik disitu Baik Sesudah itu Disitu ada Google Kemudian Outlook Kalian pilih yang Google Nah setelah dipilih Google Kemudian kalian Disitu ada Pilihan lupa email Kemudian email Ada buat akun Nah kalian pilih yang buat akun Di pojok kiri paling bawah layar kalian Klik disitu Nah muncul pilihan Untuk diri sendiri Atau untuk mengelola bisnis saya Nah disitu kalian pilih Untuk diri sendiri Nah disini sudah proses Memasukkan identitas diri Ingat Identitas diri yang kalian masukkan Harus nama asli Ya misalkan Disini namanya Ahmad Ahmad Paidan gitu ya Ahmad Paidan Klik berikutnya Nah setelah itu Pilih tanggal lahir Nah disini yang paling penting adalah Supaya akun kalian itu bisa digunakan Untuk proses pembelajaran Dan bisa mengakses semua informasi dari Youtube Dari Google Form Dari aplikasi lainnya Tanggal lahir kalian diatur Tahun 2000 saja Ini biar kalian Lebih gampang Biar akun kalian tidak akun kit Tidak akun anak-anak Ini diisi 2000 Kemudian bulannya Misalkan ini Januari Tanggalnya tanggal 1 Ya Paidan itu laki-laki Berarti pilih pria Oke Setelah itu klik berikutnya Nah setelah di klik berikutnya Disini ada opsi Atau pilihan Nama email Yang direkomendasikan oleh Google Kalian pilih yang menurut kalian Bagus gitu ya Disini ada Paidan Ahmad 25 Saya pilih Oke Paidan Ahmad 25 Klik berikutnya Setelah itu Kalian membuat Kata sandi Nah Kata sandi ini Yang agak sulit di email Kalian harus buat kata sandi Yang tidak mudah Ditebak oleh orang lain Gitu Misalkan disini Saya pakai Paidan P-nya besar A-nya kecil Paidan Paidan 1, 2, 3 Misalkan Paidan 1, 2, 3 Nah Nah Disini sudah berhasil Artinya Oh iya Yang perlu kalian ingat lagi adalah Kata sandi yang kalian buat tadi Itu harus lebih dari 8 huruf Dan itu tidak mudah Ditebak orang lain Gitu ya Ini sudah jadi Pak Ijan tadi Kalau sudah menunggu proses Seperti ini Langsung kalian lewati saja Nah Dilewati Oke Akun seperti ini Berarti akunnya sudah Berhasil Gitu ya Silahkan mencoba Semua kelas 7 Karena nanti kalian TIK-nya dengan saya Kalian harus membuat Akun Gmail Dengan nama kalian sendiri Tidak boleh nama Orang lain Atau nama samaran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ogang lainnya So Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih.